Kecelakaan maut kembali terjadi di jalan tol Boyolali. Sedikitnya tiga kendaraan minibus dan satu truk terlibat kecelakaan lalu lintas di kilometer 484 arah Solo. Dalam kejadian ini, dua orang penumpang mobil warga Yogyakarta meninggal di tempat kejadian. Peristiwa tersebut berawal saat sebuah truk melaju dari arah Boyolali menuju Solo. Di belakangnya melaju mobil Innova hitam yang kemudian menabrak bodi truk sisi kanan hingga ringsek. Mobil Innova kemudian berhenti setelah menabrak pengaman pembatas jembatan. Truk yang terlibat kecelakaan kemudian melarikan diri. Sesaat setelah kejadian, kembali terjadi kecelakaan beruntun di tempat yang sama. Mobil berwarna merah yang berjalan perlahan karena mengetahui ada kecelakaan, tiba-tiba ditabrak dari arah belakang oleh mobil lainnya sehingga mobil tersebut terpelanting dan menabrak mobil Innova yang menyelami kecelakaan sebelumnya. Korban meninggal dalam kejadian ini kemudian dibawa ke rumah sakit Pandanarang, Boyolali. Sementara bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke saat lantas Polres, Boyolali. Ada pun untuk kronologinya, yaitu semula KPM tak dikenal, itu KPM tak dikenal, berjalan di lajur kiri ataupun lajur satu. Sampai di TKP, dia bergerak ataupun berpindah lajur ke kanan dan tertabrak oleh KPM Pijang Innova yang berjalan di searah di kanannya. Kemudian setelah ada kejadian itu, ada satu KPM, yaitu KPM Aila, warna merah, itu mengurangi kecepatan. Dia mengurangi kecepatan untuk menghindari kecelakaan tersebut. Namun kendaraan itu justru malah tertabrak lagi dari belakangnya. Dan KPM Aila tersebut terplanting ke kanan mengenai pembatas jalan, kemudian jalan di tol, terus dia terplanting ke kiri menabrak KPM Toyota Innova yang semula nabrak KPM tak dikenal tersebut. Padahal pun untuk korban itu yaitu dua MD dan dua luka ringan. Untuk korban, kedua korban meninggal dari penumpang Innova? Dari penumpang Toyota Innova.